Fahri mau bercerita tentang apa? Pos orka Pos orka, pos orka gimana? Pos orka sejenis mamali Yang paling sedang di dunia Terus? Habis itu dia bisa membunuh pos biru Dengan cara 5 pos orka Satu di belakang, satu di kanan kiri Satu di atas, satu di depan Caranya yang di atas bekerja untuk menghalang Nafas untuk pos biru Habis itu belakang, kanan, kiri, depan Langsung menggigitnya, langsung jadi jatuh punah Setelah itu kita gak bisa lihat pos biru lagi Sayang sekali ya Tapi kalau hiu yang lain Dia pos itu, pos orka bisa Tapi adiknya pos orka, pos beluga Pos beluga? Pos beluga sejenis mamali Sekecil segini Dia punya otak Dia punya otak Mencampurkan air Dia kepalanya Itu disini ada benturan Tapi itu bukan bencor Tapi itu isinya air Sambung otak Jadi dia bisa mengeluarkan air dari sini Tapi bukan dari sini Gitu ya Kalau pos orka kan bisa dari sini Dari sini, dari sini, dari sini Dari sini Oh gitu Habis itu Mereka pernah kerjasama Kerjasama tim Mereka kan sejenis mamali Dia sedang Nah, habis itu Mereka bisa juga bunuh pos biru Tapi kalau tidak bisa dengan cara nafas kan Ada yang pos biru yang cepat Nah, itu bisa ngalahin satu diumega Iya dong Habis itu Kalau ada paus sperma di dekatnya Mereka langsung sembunyi Habis itu Giliran paus sperma yang makan Iya dong Habis itu paus orka Kalau sudah tidak ada Masih turun Itu paus orka yang keturun Tapi paus beluga enggak Soalnya paus beluga Punya inksang di sini Bukan di sini Tapi paus orka Kalau pernah lihat kan Peja-peja ini Itu bukan matanya Tapi inksang kecil-kecil Kayak semut Nah, tapi kalau yang kecil itu Lebih bagus kerjanya Soalnya kalau kecil-kecil itu Halau air masuk Sedikit-sedikit Kayak air tetesan Tapi sedikit segini Nah, habis itu Kalau mereka makan Kalau ada hiu Misalkan hiu putih juga sama Tapi sebesarnya Segini Jadi Akhirnya masih banyak Yang masuk Tapi Mereka Tiba-tiba Kalau ada paus orka Langsung kepalanya digigit Bukan belakangnya Kalau hiu sama hiu kan Sering ngegigi Tapi belakangnya Kalau depannya Pasti tawuran Iya Kalau paus orka kan enggak Kalau dari depan Giginya paus Paus orka Lebih tajam Daripada hiu Kalau giginya Misalkan kuning Itu beruntung Iya Paus Biru sama paus yang lain Gak ada yang gigi kuning Tapi Paus orka yang paling kuning Kenapa? Soalnya gigi paling terbagus Jadi Kalau buat paus Tapi kalau kita kan juga putih Nah Habis itu Kalau Kuning kan Segini Itu Bisa ngebunuh Sampai Semua Hewan lautan Dimakan Tapi Kalau buat es batu Sama ikan Itu tinggal disedat Bukan dikunyah Tinggal meluncur Nah Habis itu Berkepergerakan Orka Cepat Daripada Paus beluga Paus beluga Lebih lama Dari Pada penuh Penuh Cepat Bisa lari Sampai Bisa jalan Sampai 5 meter Tapi Paus beluga 4 meter Nah Tadi Agak cepetan Itu Penuh Daripada Paus beluga Nah Habis itu Kalau Ada Paus Sperma Mati Dimakan Hiu Habis itu Kalau Sudah Tenggelam Paus Sperma Itu Beda Dia kan Paus Kepala Kota Paus Kepala Keta Paus Kepala Kota Namanya Apa Itu Bukan Beda Beda Tapi Dia Kalau Paus Kepala 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 Mati Kalau Mati Dia Dimakan Hiu Sama Burung Itu Burung Berpati Habis itu Dimakan Sama Ikut Ikutan Juga Hiu Lengket Juga Habis Itu Kalau Sudah Nurun Itunya Jaging Sama Tulang Yang Kalau Masih Ada Dimakan Sama Hiu Bawah Air Yang Gilirannya Yang Tua Tua Nah Habis Itu Dimakan Gak Kalah Kepiting Juga Habis Itu Itu Apa Itu Apa Itu Yang Seafood Seafood Bawah Air Juga Ngegigit Sampai Makan Itu Itu Ceritanya Dadah Tua Tua Terima kasih.